Kelompok peretas asal Rusia yang terkait Kremlin dikabarkan telah meluncurkan serangan siber terhadap Israel. Dua perwira senior intelijen Europa mengklaim dalam komentarnya seperti dikutip dari Kifos bahwa Kilnet bekerja atas nama pemerintah Rusia. Sebuah kelompok hacker bernama Kilnet yang diduga berafiliasi dengan Kremlin telah melancarkan serangan siber terhadap pemerintah Israel. Serangan siber itu terjadi di tengah meningkatnya konflik Israel-Palestina yang dipiku oleh serangan mendadak oleh Hamas pada hari Sabtu. Pada minggu pagi, kelompok tersebut mengeluarkan pernyataan melalui telegram. Mereka menuduh pemerintah Israel bersalah atas serangan pejuang Hamas dengan mengatakan, Pada tahun 2022, Anda mendukung Ukraina. Anda menghianati Rusia. Hari ini Kilnet secara resmi memberitahu Anda tentang hal itu. Semua sistem pemerintahan Israel akan menjadi sasaran serangan kami, tulis kelompok peretas tersebut. Kilnet menindaklanjuti pernyataannya dengan memposting sebuah foto yang menunjukkan bahwa situs web pemerintah Israel sedang offline. Dan menulis, situs utama pemerintah rezim Israel telah dimatikan. Beberapa jam kemudian, telegram resmi Kilnet mengklarifikasi bahwa organisasi tersebut tidak menentang rakyat Israel, melainkan melawan rezim Israel yang telah menjual dirinya kepada pelacur NATO. Dua perwira senior intelijen Eropa yang menangani masalah keamanan siber terkait Rusia, mengatakan bahwa Kilnet memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Rusia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.